Apakah P3K non-guru mendapatkan nilai afirmasi juga seperti P3K guru yang lain? Kenapa non-guru tidak demikian? Yang pertama, untuk fungsional non-guru memang itu penyelenggaranya adalah instansi masing-masing. Dan tidak ada skenario khusus misalnya, tahap pertama harus yang sudah honor di situ dan seterusnya. Sehingga itu penerimaan yang formasi P3K umum lah istilahnya, bisa dikatakan demikian. Dan tingkat kelulusannya, mungkin Pak Armen ada datanya, tapi saya kira mungkin lebih baik daripada untuk yang formasi guru. Jadi untuk sampai dengan saat ini, untuk formasi P3K non-guru itu belum ada kebijakan afirmasi atau optimalisasi formasi. Itu yang terkait yang pertama. Kapan pengumuman P3K non-guru, Pak? Pelaksanaan tes, baik itu CPNS, SKD, dan seleksi kompetensi untuk P3K non-guru, itu pelaksananya bersamaan. Dan jangka waktunya, proses pelaksanaan seleksinya itu cukup panjang. Cukup panjang, sehingga ada yang intansi-intansi yang sudah selesai terlebih dahulu, dan ada intansi-intansi yang selesainya belakangan. Oleh karena itu, Panselnas dan PKN mengambil kebijakan, kita tidak akan menunggu semua selesai SKD atau seleksi kompetensi untuk melakukan pengolahan hasil, dan itu untuk diumumkan oleh PPK-nya. Nah, kami membagi menjadi dua kelompok. Tahap satu, pengolahan hasilnya sudah, dan hasilnya sudah kami serahkan ke PPK instansi untuk yang tahap satu. Kurang lebih, totalnya yang kemarin melakukan rekonsilasi data itu 164 instansi, baik pusat maupun daerah. Dan di dalamnya ada intansi-intansi atau daerah yang melakukan rekrutmen untuk P3K non-guru. Nah, yang sudah selesai ini, hasilnya, hasil dari pengolahan sudah kita serahkan ke masing-masing intansi. Nanti tinggal intansi mengumumkan berdasarkan jadwal yang tadi sudah kami sampaikan di tanggal, mestinya tanggal 3 November ini pengumuman. Apakah ada penerimaan P3K non-guru tahap 2 dan 3, Pak? Saya kira melihat sekarang ini sudah bulan November, jadi tidak ada rencana sampai dengan saat ini, tidak ada rencana kementerian pemerintah untuk melakukan seleksi tahap kedua dan ataupun tahap ketiga untuk P3K non-guru. Berbeda dengan desain untuk guru, karena untuk guru itu talon pesertanya sudah pasti, datanya sudah ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau sudah diterima, bagaimana bentuk perjanjian kerjanya? Apakah bentuk keputusan atau perjanjian secara perdata? Bentuk perjanjian kerjanya seperti apa? Bisa dilihat dalam peraturan BKN nomor 1 tahun 2018 ya, dan sudah diperbarui dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 ya. Itu di sana jelas formatnya seperti apa? Jadi bukan SK, yang jelas bukan SK, itu bentuk perjanjian kerja dua belah pihak, bukan satu pihak seperti SK. SK-nya adalah SK calon P3K setelah pengumuman seleksi, kemudian setelah terbit nomor induk P3K, dilakukan perjanjian kerja tadi, setelah dilakukan perjanjian kerja, baru diterbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai P3K. Dan terakhir adalah surat pernyataan melaksanakan tugas.